Pemirsa hingga hari kedua penerapan pembatasan sosial berskala besar di Bekasi, tingkat kepatuhan warga terpantau masih tergolong rendah, lalu lintas juga masih padat meski memang berkurang jika dibanding kepadatan di hari biasa. Pemantauan di daerah Bekasi, petugas masih banyak menemukan berbagai pelanggaran, mulai dari warga yang tidak mengenakan masker maupun yang tidak mematuhi aturan berkendara selama PSBB. Pelanggar masih hanya diberikan peringatan maupun teguran, dan di beberapa titik petugas memberikan sanksi berupa push-up. Volume kendaraan yang masuk ke Bekasi juga masih tinggi, terutama kendaraan truk. Di Kabupaten Bekasi, hari Kamis 16 April 2020, pukul 9 lebih, 40 waktu Indonesia bagian Barat, tercatat 50 pasien terkonfirmasi positif corona, 14 sembuh, dan 8 orang meninggal dunia. Selain itu juga terdapat 514 PDP dan juga 1.650 orang dalam pemantauan. Sementara di Kota Bekasi, 175 terkonfirmasi positif, 333 PDP dan 1.019 ODP.